Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Banten telah menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Diketahui, pada selasa 8 Agustus 2023, dilakukan visitasi lapangan Rumah Sakit Pendidikan di RSUD milik Pemprov Banten tersebut. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Banten, Ati Premuji Hastuti mengatakan, Hal itu sesuai dengan dorongan Menteri Kesehatan ketika menghadiri Hari Kesehatan Nasional di Banten. Beliau berkomitmen agar RSUD Banten bisa menjadi Rumah Sakit Pendidikan di tahun 2023. Menurutnya, untuk visitasi administrasi dokumen sudah selesai dan telah memenuhi syarat. Sementara saat ini sedang dilakukan visitasi lapangan. Ini juga sesuai dengan dorongan dari Pak Menkes itu sendiri ketika hadir di Hari Kesehatan Nasional di Banten, bahwa beliau juga berkomitmen bahwa bagaimana RSUD Banten tahun 2023 ini sudah bisa menjadi Rumah Sakit itu di Pendidikan. Dirut RSUD Banten, Danang Hamza Nugroho mengatakan, untuk kampus yang hendak bekerja sama untuk kepentingan program profesi, silahkan mengajukan. Namun, ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh. Di antaranya dosen dengan mahasiswa harus 1 banding 5. Jika jumlah dosen tidak memenuhi, maka jumlah mahasiswanya akan dibatasi. Untuk legalisasi. Untuk legalisasi, masalah. Start-up yang sudah dilalui, Pak? Kita sudah melakukan pemilihan secara administrasi dokumen oleh kesehatan, secara online. Kemudian, penulis SDM, penulis proses-proses, pendidikan SDM untuk dokter klinis, semuanya berjalan, akunikasi cengkung. Kemudian, kita melakukan permohonan kewantan kementerian untuk bisa dilakukan penelan sebuah perbuatan kementerian. Diketahui, secara bersamaan juga Pemprov Banten menerima sebanyak 40 dokter muda atau program profesi dari Fakultas Kedokteran Untirta. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV, dari Serang, memberitakan.